Coba kamu perhatikan dua gambar berikut. Gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar tarian kecak dari Bali. Sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah gambar tarisaman dari Aceh. Kedua tarian ini merupakan contoh dari tarian daerah yang ada di Indonesia. Tentunya, kamu juga bisa menemukan tarian lain sesuai dengan daerah kamu berasal. Selain kedua contoh tarian di atas, Indonesia juga masih punya banyak tarian lain. Kalau dihitung-hitung sih, ada lebih dari 100 tarian khas daerah di Indonesia. Angka ini menurut saya bukan angka yang kecil. Angka ini menunjukkan seberapa kaya bangsa ini akan keragaman dan budaya. Tarian-tarian daerah di Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Contohnya, tarian kecak di Denpasar Bali, setiap hari didatangi banyak sekali wisatawan yang tertarik untuk melihat tarian ini. Fenomena ini merupakan contoh dari peran dan fungsi tarian daerah dalam pembangunan nasional. Tarian-tarian daerah bukan hanya sekedar gerakan, tetapi juga mengandung makna yang sangat penting bagi penduduk tersebut. Tarian daerah di Indonesia merupakan ekspresi masyarakat Indonesia yang mengandung unsur semangat, unsur moral, dan unsur keagamaan yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Tarian merupakan contoh dari sekian banyak keragaman budaya yang ada di Indonesia. Mungkin kamu memiliki banyak contoh lain, seperti perbedaan pakaian adat, lagu daerah, rumah adat, alat musik, upacara adat, dan yang lain-lain. Jadi sekarang, bagaimanakah sebenarnya peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional? Di sini, saya sudah rangkumin buat kamu semua tentang bagaimana peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. Di sini, saya membaginya menjadi lima hal. Yang pertama, peran dan fungsi sebagai daya tarik bangsa asing. Ini sih sudah tidak bisa disangka lagi. Dari dulu sampai sekarang, banyak sekali wisatawan yang datang ke Indonesia untuk menikmati seni dan budaya di Indonesia. Contohnya adalah gambar ini. Gambar ini menunjukkan bagaimana para wisatawan asing tertarik untuk melihat salah satu seni pertunjukan yang ada di Yogyakarta, yaitu senda tari balet Ramayana. Banyaknya wisatawan asing yang datang ke Yogyakarta, ikut membantu mendorong ekonomi masyarakat lokal. Baju-baju jadi ada yang beli, hotel ada yang booking, rumah makan ada yang unjungin, dan lain-lain. Selanjutnya, peran yang kedua yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Apa yang dimaksud kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Contoh mudahnya seperti pakaian batik. Batik hampir dipakai oleh semua masyarakat Indonesia, tentunya dengan kekhasan sesuai corak dari daerah masing-masing. Dari mulai presiden, menteri, sampai masyarakat biasa semuanya pernah memakai batik. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Keragaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia Membuat kita sadar bahwa kita tidak sendirian dalam menempati negara ini. Ada suku-suku lain yang juga hidup dan menetap bersama kita. Karena itu, perbedaan budaya adalah hal yang biasa dan tidak perlu dipertentangkan. Perlu sikap saling mendukung dan kebersamaan dalam upaya mengembangkan sebuah kebudayaan. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidaklah pernah sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi yang baru yang sangat berharga. Sebagai contoh, pada masa lalu, seni membatik lebih banyak dikembangkan masyarakat suku Jawa. Khususnya Jawa Tengah dengan corak atau motif batik Jawa. Nah, pada saat ini, masyarakat di berbagai daerah memiliki motif batik yang khas yang mencerminkan karakteristik budaya setempat. Selanjutnya yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Coba kamu perhatikan kedua gambar ini. Sekilas, kedua bangunan dalam gambar ini hampir mirip. Tapi, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Gambar yang pertama adalah Menara Kudus di Kudus. Dan yang kedua adalah gambar Balekul-Kul Taman Ayun di Bali. Yang satu sebagai tempat mengumandangkan azan. Sedangkan yang satu sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu. Kedua bangunan ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita sangat toleran dan terbuka terhadap akulturasi atau percampuran budaya. Itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. See you next time!